Bubit, MPAC instan itu boleh gak sih? Halo, selamat datang di Kriwilac. Ngoblin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan membahas soal MPAC apa sih yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokteran Indonesia. Boleh gak sih sebenarnya pakai MPAC instan? Nah, sebelumnya silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya gak ketinggalan video dari aku. Kemudian buat kalian yang mau ikutan kelas persiapan menjadi orang tua, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi box. Kalian bisa pilih mau kelas menyusui, kelas perawatan baik, persalinan, atau menjadi ibu. Nah, balik lagi ke bahasan MPAC. MPAC yang direkomendasikan Ida itu cuma ada dua, yaitu MPAC instan atau bubur terfortifikasi dan MPAC homemade yang dibuat oleh sang ibu sendiri. Jadi, sebenarnya MPAC yang dijual dalam bentuk jadi atau dalam bentuk bubur bayi yang matang, baik itu produk rumahan maupun produk catering, atau yang dijual di pinggir jalan, atau yang dijual keliling, itu tidak direkomendasikan oleh Ida'i. Kenapa sih? Karena bubur jadi yang dijual di pinggir jalan, keliling, catering, atau rumah itu, kita tidak tahu bagaimana mereka proses pembuatannya, apakah memenuhi syarat MPAC yaitu aman dan higienis. Kita tidak tahu jenis bahannya seperti apa, takarannya seperti apa, dan tempat penyimpanannya itu seperti apa. Karena kan kalau misalnya, contoh ya, yang paling simpel dan mudah dilihat, kalau buat bubur MPAC yang dijual di pinggir jalan, itu kan pasti buka-tutup, buka-tutup. Terus misalnya dia masaknya mungkin subuh, terus dijual di situ mungkin sampai jam 9, sampai jam 10. Nah, itu kan dalam rentang waktu yang cukup panjang, di mana di pinggir jalan mungkin banyak debu, terus mungkin ada binatang-binatang. Tentu saja MPAC ini jadi lebih rentan terkontaminasi. Kadang-kadang kalau sudah terlalu lama dibuat dan tidak disimpan di suhu yang tepat, itu MPAC juga bisa mengalami perubahan tekstur. Belum lagi kita nggak tahu bahannya seperti apa, takaran gula garamnya seperti apa, jadi memang tidak direkomendasikan. Karena kemungkinan besar itu tidak memenuhi standar prinsip dasar MPAC, yaitu aman dan higienis. Nah, lantas dari IDAI merekomendasikan apa? Yang pertama adalah hubur instan atau MPAC terfortifikasi yang biasanya kita lihat ada di minimarket, supermarket, e-commerce gitu ya. Merknya ada banyak sekali ibu-ibu, tetapi memang MPAC instan ini biasanya yang beredar itu pasti sudah ada BPOM-nya. Atau sudah dalam pengawasan dan dia itu biasanya sudah dikasih tambahan nutrisi tertentu yang memang dibutuhkan oleh bayi. Makanya dia disebutnya hubur instan terfortifikasi karena memang sudah ada tambahan nutrisinya yang sudah dihitung sedemikian rupa. Nah, MPAC instan ini ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya tentu MPAC instan ini lebih praktis ya, bisa dibawa kemana-mana. Cara pembuatannya juga mudah dan karena sudah terfortifikasi tadi, maka takaran nutrisinya baik mikro maupun makro biasanya sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Tetapi kekurangannya biasanya MPAC instan itu rasanya itu-itu saja dan teksturnya itu-itu saja. Jadi kadangkala kalau misalnya tidak kita variasikan dengan homemade, maka bayi nantinya bisa kedepannya itu lebih mudah GTM atau sulit menerima rasa baru karena sudah terbiasa dengan rasa yang itu-itu saja. Bayi juga bisa lebih cepat bosan. Yang kedua adalah MPAC homemade. Seperti namanya MPAC ini dibuat oleh ibu di rumah gitu ya, masakan rumahan gitu. Kelebihan MPAC homemade ini adalah tekstur dan rasanya bervariasi. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang kita pakai untuk masak makanan keluarga tetapi kita bikin versi MPAC-nya. Karena anak sudah banyak mengenal tekstur dan rasa sejak dini, maka ketika besar maka dia resikonya untuk mengalami GTM itu lebih kecil dibandingkan kalau hanya makan MPAC instan saja. Tetapi kekurangannya adalah MPAC homemade ini harus benar-benar ditakar ya. Karena kan kita kadang makarnya itu kurang pas gitu sehingga ada resiko si anak ini mungkin akan kekurangan nutrisi gitu. Contohnya kalau di Indonesia biasanya MPAC homemade itu sering saya lihat itu karbonnya banyak, seratnya banyak, sayurnya banyak. Tetapi proteinnya sedikit aja gitu. Rata-rata seperti itu terutama di daerah di mana mungkin pengetahuan tentang MPAC itu belum cukup banyak gitu ya. Nah maka memang benar-benar harus diperhatikan. Seperti kita ketahui MPAC yang disarankan itu kan adalah MPAC yang lengkap. Di mana di situ ada karbohidratnya, proteinnya, terus seratnya, lemaknya gitu ya. Jadi semuanya ini harus ada di dalam MPAC. Kekurangannya kalau MPAC homemade mungkin akan sedikit lebih ribet masaknya dan kita benar-benar harus menangkap kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, dan serat si anak gitu. Jadi gak kayak instan yang mungkin gak usah mikir udah sesuai gitu. Kalau ini kita benar-benar harus memikirkan takarannya. Nah untuk MPAC homemade sendiri kita juga harus memperhatikan proses pembuatan MPACnya itu harus memenangi prinsip MPAC yaitu aman dan higienis. Jadi alat-alat yang digunakan, proses memasak, bahannya, cara menyimpan, cara menyajikan itu benar-benar harus aman dan higienis. Contohnya untuk menyimpan MPAC, MPAC yang sudah selesai dimasak itu kan kalau di suhu ruang hanya disarankan dalam waktu 2 jam saja. Karena kalau lebih dari 2 jam takutnya sudah terkontaminasi oleh bakteri. Tapi ibu bilang makanan keluarga itu juga saya maksudnya cuma pagi bisa dimakan seharian. Nah masalahnya adalah daya tahan tubuh orang dewasa dan bayi itu berbeda. Kemudian pencernaan orang dewasa, pencernaan bayi itu berbeda. Jadi itulah sebabnya kenapa sih kok ada batas waktu MPAC disimpan di seluruh ruang tangannya berapa lama. Kalau misalnya ibu-ibu kok cuma bisa masak sehari sekali aja gitu ibu-ibu bisa menyimpannya di dalam wadah tertutup. Jadi sebelumnya ketika MPAC sudah selesai dimasak gitu ya sudah matang didinginkan dulu biar tidak terlalu panas disimpan di wadah tertutup terus bisa masuk ke kulkas gitu. Nanti disitu lebih tahan lama karena kalau suhunya dingin, semakin dingin suhu itu nanti resiko kontaminasinya itu semakin kecil. Dengan catatan jangan juga terus MPAC-nya dijajarin sama peti. Misalnya sama telur, telurnya nggak dicuci dulu langsung disimpan di kulkas masih ada belek-belenya gitu ya. Nah itu sama aja gitu jadi usahakan tempat penyimpanannya pun baik gitu jadi memang untuk MPAC homemade ini kita benar-benar harus memastikan dia memenuhi prinsip aman dan higienis. Nah ibu-ibu itu tadi ya MPAC yang direkomendasikan oleh IDAI. Ingat hanya ada dua jenis MPAC yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokteran Indonesia yaitu MPAC instan atau bubur terfortifikasi dan MPAC homemade. Bupit kalau misalnya nih yang jual itu adalah tenaga kesehatan gimana? Saya nggak mau komentar ya karena itu semua keputusan ada di tangan ibu-ibu. Saya cuma menyampaikan rekomendasi IDAI-nya seperti ini mau dipakai monggo mau tidak juga monggo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Bye!